Halo Halo Bos Manchester United, salah satu klub paling ikonik di dunia sepak bola memasuki bursa transfer musim panas 2024 dengan ambisi besar setelah beberapa musim yang penuh dengan pasang surut manajemen klub bertekad untuk memperkuat sekuat dan kembali ke puncet kejayaan baik di Liga 3 hingga Inggris maupun di kompetisi Eropa. Hingga 22 Juli 2024, MU sudah mendatangkan dua pemain Setan Merah merekut penyerang Joshua Zirkze dari Polokna dan menyusul kemudian back tengah berbakat lain Euro asal Lille. Aksi MU di bursa transfer musim panas 2024 tidak akan berhenti di Euro saja, mereka masih akan merekut dua tiga atau empat pemain baru untuk memperkuat tim besutan Eric Denhek. Lini belakang masih jadi perhatian, pasalnya MU telah melepas dua back tengah yakni Rafael Farang dan Willy Gambuala, penggantinya baru satu saja. Selain itu back veteran Jones Evans juga belum pasti dipertahankan musim depan. Back kiri juga perlu tambahan amunisi setelah musim lalu Luke Shaw dan Tiro Malaysia dihantam cedera. Malaysia terancam dibuang karena belum juga sembuh dari cedera lutut. Kemudian sektor gelandang bertahan juga kemungkinan ada perombakan. Nasib Kasimiro masih belum jelas, setali tiga uang dengan Sovian Amrabat yang sudah habis masa peminjamannya dari Fiorentina. Tiga pemain baru yang akan menyusul ke Old Trafford sudah disiapkan manajemen MU. Siapakah mereka? 1. Ryan Aydnourie Pada pertengahan Juli 2024, The Experian Star melaporkan bahwa Manchester United akan segera mengalihkan fokus mereka untuk mengejar pemain dari Wolverhampton Wanderets. Manchester United berencana untuk merekut back kiri asal Azair yang bermain untuk Wolverhampton, Ryan Aydnourie Musim lalu, Aydnourie tampil gemilang bersama Wolverhampton dan menjadi salah satu back kiri terbaik di Liga Inggris. Untuk mendapatkan Aydnourie, Manchester United harus menyiapkan dana sekitar 30 juta pounds trailing. Aydnourie akan sangat berguna karena memiliki kemampuan menyerang yang mempunyai. Ia bahkan bisa didorong untuk bermain sebagai sayap kiri dalam situasi darurat. 2. Manchester The League Manchester United, MU terus memburu Manchester The League meskipun mereka baru saja merekut Euro. Hal ini dikarenakan lini pertahanan MU yang sangat rapuh musim lalu, sehingga kehadiran Euro saja tidak cukup untuk memperbaikinya. The League sendiri diakini memiliki keinginan untuk bergabung dengan MU. Ia percaya bahwa di bawah asuhan Eric Tenney, ia bisa kembali menemukan performa terbaiknya seperti saat bermain di Ajax. Nampilan The League memang mengalami penurunan derasi selama di Juventus dan Bayern München. Pada musim lalu, The League harus menerima kenyataan pahit lebih sering tutup di bangku jadangan Bayern München. Akibatnya ia juga menjadi pemain jadangan tetap di tim Mas Belanda selama putaran final Euro 2024. 3. Martin Zubimendi Manchester United kini mulai dikaitkan dengan salah satu kelana berbakat Sepanyol yang turut membawa negaranya meraih kelar juara Euro 2024, yakni Martin Zubimendi. Saat ini Zubimendi memperkuat tim Laka Liga, Real Soekyendet. Pemain berusia 25 tahun ini telah mencatatkan empat penampilan untuk tim Las Spanyol di Euro 2024, termasuk bermain di babak kedua final melawan Inggris, menggantikan Rotary yang mengalami jedera saat jeda pertandingan. Penampilan Zubimendi selama 45 menit di lapangan melawan The Trillion sangat mengesankan. Performa gemilang ini semakin menegaskan kualitasnya setelah melalui musim yang luar biasa di level klub. Landang berbakat ini berhasil mencetak empat gol dan memberikan satu asis dalam 45 penampilannya untuk Real Soekyendet musim lalu. Selain itu, ia juga tampil dalam delapan pertandingan di Liga Kambes pada musim 2023-2024. Setelah Donny van Dibik, MU bakal jual murah Christian Eriksen. Klub Premier Leago, Manchester United, dilaporkan akan kehilangan satu gelandang lagi di musim panas ini. Setelah Merah dikabarkan akan menjual Christian Eriksen di bursa Trafford kali ini. Di musim panas ini, MU telah kehilangan salah satu gelandang mereka. Setelah Merah memutuskan untuk berpisah dengan Tony van Dibik, dimana sang gelandang dijual dengan harga murah ke Girona. MU dilaporkan masih ingin menjual 1-2 gelandang mereka di musim panas ini, karena mereka berencana untuk mendatangkan gelandang baru untuk lini tengah. Dilansir Kaun Offset, satu gelandang yang akan dijual MU adalah Christian Eriksen. Mereka dikabarkan sedikit lagi akan berpisah dengan sang gelandang. Menurut laporan tersebut, Manchester United saat ini sedang berbicara dengan dua klub yang dikabarkan bermiat pada Eriksen. Mereka adalah Ajek Amsterdam dan Enderlijks. Dua klub ini dikabarkan sangat serius ingin memboyang Eriksen di musim panas ini. Sehingga, kedua tim saat ini sedang berbicara dengan MU agar mereka bisa segera mengamankan jasa sang gelandang. Menurut laporan yang sama, MU siap berpisah dengan Eriksen dengan bayaran yang cukup murah. Ini disebabkan sang gelandang sudah tidak muda lagi, apalagi kontraknya akan habis di tahun 2025. Jadi, MU dikabarkan memilih bersikap realistis dan siap menjual Eriksen ke salah satu dari dua klub itu dengan bayaran 5 juta euro saja di musim panas ini. Eriksen berpotensi bukan satu-satunya gelandang yang akan dijual MU dalam waktu dekat ini. Setan Merah juga dilaporkan sedang mencoba mencari cara untuk menjual sekot MC Tomine dan Casimiro. Mantan penyerang Manchester United, Twig Yorke, menyarankan Setan Merah untuk mencoba merekut pemain sayap Napoli Kevin Cakavarad Zekilia pada musim panas ini. Kavarad Zekilia bergabun dengan Napoli pada musim panas 2002 lalu. Kavarad Zekilia langsung menampilkan performa yang mengesankan di Serie A. Kavarad Zekilia berhasil membantu Napoli meraih sekotito pada musim pertamanya di Napoli. Dia juga masih menjadi pemain penting part 9 OP pada musim lalu. Musim lalu, Kavarad Zekilia mencetak 11 goal dan 8 asis dari 34 pertandingan. Pemain asal Georgia itu masih punya kontrak dengan Napoli sampai tahun 2027. Yorke menganggap Kavarad Zekilia sebagai pemain yang sangat bagus. Karena itu, Yorke menyarankan mantan klubnya Manchester United untuk mendatangkan sang pemain. Manchester United benar-benar harus merekrut Kevin Cakavarad Zekilia. Anda perlu mendatangkan orang-orang elit di sekitar klub dan jika Anda tidak memilikinya, akan sangat sulit untuk maju, kata Yorke. Anda membutuhkan nama-nama besar dan personel untuk masuk guna benar-benar meningkatkan standar. Saya rasa mereka belum cukup melakukan itu saat ini, tetapi saya rasa itu bukan karena kurangnya usaha. Manchester United tidak bermain di Liga Kampions pada musim depan. Yorke menilai hal itu membuat Setan Merah terlihat kesulitan menarik pemain top. Saya rasa mereka tidak dapat menarik para pemain lagi, dan tentu saja tidak berada di Liga Kampions. Itu selalu menjadi langkah mundur bagi kami, lanjutnya. United perlu berhati-hati akan hal itu, karena hal itu terjadi terlalu sering. Bukan hanya tahun yang buruk, United melangkah mundur dua langkah setiap kali kami melangkah maju satu langkah. Mereka perlu kembali memiliki pemain elit. Terima kasih telah menonton!